DIPERSEMBAHKAN OLE 24 hari jelang pemungutan suara tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI 2024 kembali akan beradu gagasan dan argumentasi dalam forum resmi debat Pilpres. Hadis Baswedan, Buhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, Mahfud MD akan menjawab beragam permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Apa saja gagasan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan agraria? Bagaimana solusi Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengatasi masalah energi dan ketahanan pangan? Dan bagaimana pula Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan jawaban bernas akan masalah agraria? Bagaimana Gusimin, Gibran, dan Mahfud MD, saling beradu argumentasi soal masalah iklim, krisis pangan, hingga masyarakat adat? Gagasan siapa yang mampu memikat hati rakyat? Dari Jakarta Convention Center, kami hadirkan Debat keempat Bill Press 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya. Merayakan demokrasi dan pemilu bersih, Metro TV dengan bangga menghadirkan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Dari Grand Studio Metro TV, inilah Aviani Malik dan Valentinus Reza. Selamat sore pemirsa di rumah dan para hadirin yang ada bersama kami di Grand Studio Metro TV. Tiga calon wakil presiden, Mohaimin Iskandar, Gibran, Raka Buming Raka, dan Mahfud MD, malam ini akan dipertemukan dalam satu panggung forum debat. Ya, mereka akan beradu visi dan misi dalam topik pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Selama delapan jam non-stop ke depan, kami akan menghadirkan tayangan langsung jalannya debat, mengupas dan menguji gagasan dari para kandidat, dan tidak ketinggalan kami menganalisa siapa calon wakil presiden dengan visi, misi paling bertaji. Bersama saya, Aviani Malik, dan saya Valentinus Reza. Inilah live event debat Cawapres 2024. Baik, kita langsung perkenalkan saja Afi, siapa saja narasumber yang hadir, dan juga panelis yang hadir pada sore hari ini, yang pertama sudah hadir pakar komunikasi politik sebagai panelis, Mas Gun-Gun Herianto. Selamat sore. Selamat sore, Mas Beber. Kami tidak ketinggalan juga menghadirkan perwakilan dari masing-masing paslon, sudah hadir bersama kami di sini, Jubir Timnas Anies Mohaimin. Mbak Eva Sundari. Halo Mbak Eva. Iya, dan tentunya juga sudah hadir anggota TPN Ganjar Mahfud, Mas Beka Ulung Hapsana. Mas Beka, selamat sore. Selamat sore, halo. Selamat sore, selamat sore. Kami masih menunggu kehadiran dari Jubir TKN Prabowo Gibran, Rahayu Saraswati, yang akan bergabung bersama kami sesaat lagi. Iya, dan pemirsa, inilah live event debat Cawapres 2024. Pemirsa, kita akan langsung berbincang di sini ya, Afi ya. Baik, jadi ini adalah debat keempat, jalannya debat nanti malam akan seperti apa? Betul. Kita tanya dulu ke Mas Gunun. Mas Gunun, kalau misalnya kita lihat dari tiga jalannya debat kemarin, kita bersyukur bahwa ternyata mendapat begitu banyak reaksi dari masyarakat. Banyak yang tertarik untuk menyaksikan debat yang berjalan, termasuk juga pada malam hari ini. Adakah evaluasi dari tiga debat sebelumnya yang harusnya bisa tampil, dimaksimalkan oleh baik penyelenggara maupun para paslon di debat keempat ini? Ya, Mbak Afi, menurut saya yang pertama untuk para paslon itu baiknya untuk debat keempat ini elaborasi berbasis datanya diperkuat lagi. Sehingga kemudian narasi ditunjang dengan pembuktian-pembuktian, baik secara faktual maupun mungkin argumentasi-argumentasi yang kokoh. Sehingga kemudian debat kita masuk ke wilayah substantif. Dan kalau kita sebenarnya ya, kalau kita evaluasi debat 1, 2, 3, cukup masuk ke wilayah substantif sebenarnya. Seperti misalnya di debat 1 soal pemberantasan korupsi, tata kelola partai politik, itu sebenarnya sudah ada dialektika. Terutama misalnya kalau kita perhatikan di segmen 3, 4, 5 ya. Itu kalau di debat 1. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di debat kedua, itu juga sebenarnya kan menarik ya dari sisi debat cawapres. Memang ada hal-hal yang patut dievaluasi termasuk oleh penyelenggara, misalnya soal question trap ya. Pertanyaan jebakan. Ya, pertanyaan jebakan. Jangan sampai kemudian itu muncul lagi. Kenapa? Karena kan kita ingin menaikkan maruah debat cawapres atau capres ya. Jangan sampai kemudian kita berhenti pada istilah-istilah seperti misalnya akronim atau istilah yang sangat teknis yang mungkin tidak dipahami, baik oleh mitra berdebat maupun oleh masyarakat awam. Contohnya misalnya seperti akronim SGIE. Atau misalnya carbon storage ya, masih ingat ya. Itu kan perlu menurut saya perbaikan dan komitmen dari semua pihak untuk kemudian menghantarkan pertanyaan itu dengan konteks yang tepat, elaboratif, sehingga kemudian debat itu masuk ke wilayah yang memang ditunggu-tunggu oleh publik, yaitu visi-misi program orientasi ke depan. Sehingga jauh lebih clear. Dan mungkin meskipun ada gimmick diperkenankan, tetapi baiknya gimmick-gimmick itu dikurangin. Oke. Ya meskipun sekali lagi gimmick itu menjadi bagian dari manajemen forum juga. Oke. Kita akan ditahan dulu di gimmick itu. Kita akan... Pantau ya, Afi ya, seperti apa situasi terkini di arena debat cawapres untuk malam ini di JCC Jakarta. Sudah ada rekan Valery Budianto di sana. Valery, silakan laporan Anda sejauh ini seperti apa persiapan di arena JCC menjelang debat cawapres. Ya Resa dan juga Afi, pastinya sejumlah persiapan masih terus dilakukan, walaupun memang untuk kesiapan sudah mencapai 100% dan pada dasarnya untuk persiapan jelang debat cawapres malam hari nanti terbagi atas dua. Ada persiapan di area dalam debat, venue debat di Assembly Hall JCC Senayan, maupun di area luar debat. Kalau misalnya di area dalam debat, bisa dilihat saat ini tengah berlangsung gladi resik yang sudah berlangsung selama kurang lebih 15 menit, di mana pihak dari KPU, kemudian juga media penyelenggara dan juga tim pemenangan Paslon hampir seluruhnya telah hadir dan menyaksikan langsung jalannya debat. Debat untuk saat ini sedang disimulasikan oleh kedua moderator terpilih, yaitu Zylvia Iskandar dari Metro TV, kemudian juga Daret Nopinasti yang merupakan perwakilan dari MTEC Group, SCTV dan juga Indosiar. Saat ini telah berlangsung sesi tanya jawab, di mana ketiga pihak yang berdiri di atas panggung merupakan LO yang telah disepakati oleh masing-masing Paslon untuk menguji sound system apakah suaranya seluruh telah terdengar. Namun memang perlu dicatat bahwa terkait dengan gladi resik debat, tidak membahas dan juga tidak meluarkan 18 pertanyaan yang disiapkan oleh ke-11 panelis terpilih, karena nanti pertanyaan baru akan dibuka pertama kali ketika debat berlangsung malam hari nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain adanya gladi resik, juga disimulasikan sejumlah hal berupa transisi-transisi dari tiap segmen karena kita ketahui bersama untuk debat Pilpres ini formatnya sama akan berlangsung selama 150 menit, 30 menit jeda iklan, 120 menit merupakan durasi debat terbagi atas 6 segmen. Tema dari debat kali ini akan membahas terkait dengan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, negungan hidup, energi, pangan, agraria, pasyarakat adat, dan juga desa dan nantinya akan terbagi dalam ke-6 segmen. Diawali di segmen pertama berupa pemaparan visi-misi dari masing-masing calon wakil presiden. Masing-masing cawapres diberikan durasi 4 menit untuk menyampaikan visi-misi dan juga program kerjanya. Apabila sudah selesai menyampaikan visi-misi tidak boleh ada saling tanggap-menanggap interaksi karena interaksi baru akan dimulai di segmen ke-2 hingga segmen ke-5. Jadi di segmen ke-2 hingga segmen ke-5 ini akan ada tanya jawab, ada yang disiapkan dari 18 pertanyaan dari ke-11 panelis, namun juga ada tanya jawab yang disiapkan oleh masing-masing calon wakil presiden. Tadi kami sudah sempat bertanya kepada perwakilan, baik itu dari paslon nomor urut 1, 2, dan juga 3 terkait apa saja strategi yang dipersiapkan untuk malam hari nanti. Untuk paslon nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, calon wakil presiden, menyatakan bahwa ia fokus mempersiapkan diri, fokus untuk belajar untuk kali ini dan pastinya pada debat kali ini ia menyatakan sudah siap dan nanti akan bersama-sama berangkat tengah calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menuju ke lokasi debat pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran, ia menyatakan akan ada sejumlah gebrakan yang akan disampaikan pada debat malam hari nanti dan khusus debat kali ini juga pihak dari 02 akan menghadirkan sejumlah tokoh-tokoh yang memiliki nilai elektoral tinggi yang dinyatakan dapat membangkitkan dan juga menambah dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran, Raka Buming Raka. Sementara untuk Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 juga sudah mempersiapkan hari ini untuk agendanya full internal karena mempersiapkan debat dan nanti akan berangkat secara terpisah informasi terakhir dengan calon presiden Ganjar Pranowo karena sejak pagi hari tadi Ganjar telah melaksanakan kampanye akbar mengingat kampanye akbar ini sudah dimulai hari ini, tanggal 21 Januari 2024 namun dipastikan nanti Ganjar akan mendampingi Mahfud MD untuk ikut dalam debat malam hari nanti yang akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah itu tadi untuk persiapan di area dalam ruang debat untuk area dari luar debat juga persiapan terus dilakukan ada pengamanan yang dikeratkan dari personil gabungan TNI, Polri dan juga pemerintah daerah tadi kami tanyakan dengan Kasatkes dan juga Wakasatkes Operasi Mantap Rata dinyatakan ada sebanyak 2.292 personil kepolisian yang secara khusus dikerahkan kemudian juga apel serta sterilisasi yang sudah dilakukan bahkan sejak kemarin dan tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat telah dilakukan apel pasukan secara serentak dengan skala yang besar dan juga tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sudah ada sejumlah paspampres dari masing-masing paslon yang memang melekat disiapkan untuk menjaga keamanan para paslon untuk bersama-sama melihat bagaimana khususnya ruang transit karena memang ruang transit itu nanti akan menjadi tempat beristirahat dan juga tempat transit dari para paslon untuk lokasi ruang transit ini ada berada di belakang ruang debat nah kemudian juga hal lain yang dapat menjadi perhatian adalah lokasi pintu dari debat keempat pilpres debat kedua calon wakil presiden karena untuk pintu cukup berbeda dengan debat-debat di debat pertama hingga debat ketiga di debat keempat pintu terbagi atas tiga jadi yang pertama ada pintu utama yang hanya dapat dimasuki oleh calon presiden dan juga calon wakil presiden akan disediakan red carpet dan akan dilangsungkan konferensi par secara eksklusif oleh Metro TV dan juga media penyelenggara lainnya menanyakan langsung bagaimana persiapan kemudian juga strategi terhadap masing-masing paslon kemudian ada pintu kedua itu merupakan pintu khusus untuk tamu VIP inilah yang baru karena biasanya untuk pintu masuk tamu VIP dengan pintu masuk capres-cawapres itu digabung dan kalau misalnya untuk pintu ketiga khusus untuk 75 undangan yang diundang oleh masing-masing dari paslon kita akan sama-sama nantikan debat pilpres yang akan berlangsung pukul 19 malam hari nanti sementara demikian Afi dan juga Reza kembalikan di studio Baik terima kasih Valerie Budianto melaporkan langsung dari JCC Jakarta selamat bertugas kembali Ya baik sepertinya memang persiapan sudah matang tinggal menunggu nanti para paslon datang dan kemudian kita menyaksikan mereka akan Berdebat Berdebat Saling adu gagasan Kita akan langsung tanyakan ke perwakilan dari masing-masing paslon disini Disini sudah ada hadir bersama kami Jubir Timnas Amin Mbak Eva Sundari Mbak Eva Sundari tadi menyambung statement atau penjelasan dari Mas Gunung Sebenarnya dari tiga debat itu sudah masuk ke subtansi tapi harus mengurangi gimmick supaya lebih banyak informasi atau data yang diberikan Dari Mbak Eva sendiri pada malam hari nanti Cak Imin ini akan tampil seperti apa Sejauh apa persiapan ya Mengingat penampilan di debat cowoknya sebelumnya Sepertinya dianggap kurang maksimal Tentu Cak Imin menyiapkan Karena skop dari materi ini luas sekali ya Mbak ya Dari sustainable sampai reformasi agraria Dan kami kemarin sudah dua kali menyiapkan berbagai data Terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan Kemudian juga dampak dari hilirisasi Dan tentu juga apa alternatif yang akan disampaikan Data sudah disiapkan semua Jadi nyambung tadi Mas Gun menyiapkan Supaya kualitas dari debat ini makin meningkat Adalah ya scientific based isu ya Yang mau dikembangkan disitu Kira-kira malam ini banyak akan bilang kata selepet gak Cak Imin ini Banyak loh yang di debat sebelumnya Selepet semua diselepet kan Korruptor diselepet Maaf ya diselepet Malam ini siapa yang mau diselepet oleh Cak Imin? Kalau diselepet sih kan sebetulnya Strategi untuk distorsi itu mau diberesin Karena kita kan maunya perubahan untuk keadilan Jadi existing kondisi yang belum benar Mau diselepet ya istilahnya gitu Nah ini lima sektor, lima isu ini nanti akan kita bedah Dan alternatif yang diajukan untuk mewujudkan perubahan Dan kemudian sampai kepada keadilan itu Akan dibuktikan per isu Jadi cukup yakin Cak Imin akan menguasai pada malam hari Insya Allah jauh lebih baik dari sebelumnya Oke Oke saya juga ingin tanya pendapat dari Saya ingin dari anggota TPN Ganjar Mahfud Mas Beka Apakah Pak Ganjar, Pak Mahfud maksud saya Malam ini akan langsung melakukan serangan Seperti Pak Ganjar di depan capres sebelumnya Pak Beka Ya yang jelas Pak Mahfud sudah sangat siap Begitu ya Dari beberapa hari terakhir intensif Untuk saling berbagi lah ya Pengetahuan, pengalaman baik dengan Mas Ganjar Maupun dengan tim debat Begitu, itu yang pertama Yang kedua juga Pak Mahfud tentu saja seperti rekoleksi memori Begitu ya Atas apa yang sudah dikerjakan selama 25 tahun Di yudikatif, legislatif maupun di eksekutif Artinya kan banyak sekali sebenarnya Track record dari Pak Mahfud untuk bisa Dijadikan bahan persiapan debat malam ini Nah yang ketiga Menyiapkan diri dengan Seperti apa sih Mimpi bersama Pasangan Ganjar Mahfud untuk 5 tahun ke depan Bagaimanapun juga Debat malam ini Selain soal data yang tadi disebutkan Mas Gunggun Adalah bicara soal mimpi selama 5 tahun ke depan Dan ini yang juga sudah disiapkan oleh Pak Mahfud Begitu Oke, jadi sudah sangat siap ya Sangat siap Kita harus juga dulu Bapak dan Ibu sekalian Lantas bagaimana sentimen dari warganet Jelang debat cowok pres kali ini Dan siapa yang Paling banyak diperbincangkan Siapa yang paling diunggulkan oleh warganet Sudah ada rekan Kevin Egan yang akan membahasnya bersama Lead Analyst Drone M. Prit Rizal Nova Mujahid dari Studio 1 Metro TV Tetaplah bersama kami Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!